Kohl, sayuran berjenis krusiferus yang berwarna pucat ini, agak kurang menarik penampilannya. Tetapi, di balik penampilannya yang sederhana ini, kohl mengandung banyak manfaat untuk kesehatan, terutama setelah kohl ini difermentasi. Apa sih manfaat kohl yang difermentasi ini? Mari kita pelajari manfaatnya dan cara membuatnya. Halo teman-teman terkasih, dimanapun teman-teman berada. Salam damai dan sejahtera. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman atas video perdana saya. Jumpa lagi dengan saya, Lina. Kali ini, saya akan men-share sejarah dan manfaat sauerkraut dan cara membuatnya. Menurut penelitian, di sebuah universitas di Jerman, kohl fermentasi mula-mula dibuat dan dikonsumsi oleh pekerja-pekerja China yang membangun Great Wall. Mereka mengkonsumsi kohl fermentasi ini di musim panas dengan cara menambahkan arak beras dalam proses pengawetannya. Dengan makan nasi dan kohl yang telah di fermentasi ini, para pekerja itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat. Kemudian, bangsa Tartar membawa dan memperkenalkan kohl fermentasi ini kepada orang-orang di Eropa. Yang kemudian, mereka menggantikan arak beras dengan garam yang membuat bakteri yang sudah ada di kohl itu mengubah gula menjadi asam laktat. Kemudian, orang Jerman mempopulerkan superfood ini dan menyebutnya sebagai sauerkraut atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kohl asam. Di abad ke-18, Kapten Cook yang berlayar mengelilingi dunia bersama beberapa pelaut membawa 27 barel sauerkraut. Saat itu, wabah scurvy banyak menimpa para pelaut dan banyak dari para pelaut itu mati. Scurvy adalah penyakit di mana tubuh kekurangan vitamin C yang membantu tubuh untuk memproduksi protein dan juga berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melindungi struktur sel yang rusak karena radikal bebas. Saat itu, hanya pelaut-pelaut yang ada di kapal Kapten Cook yang selamat dari wabah scurvy ini. Mengapa saya tertarik membuat sauerkraut ini? Ketiga, kandungan vitamin C-nya meningkat 30 kali lipat. Selain itu, sauerkraut juga mengandung vitamin K2 yang adalah kunci untuk kalsium supaya bisa masuk ke tulang dan gigi. Ketiga, mengandung antioksidan dan isothiocyanates yang adalah anti-kanker. Bagaimana cara membuat sauerkraut? Yang perlu kita persiapkan adalah sekitar 500 gram kohl yang kemudian kita iris halus, 20 gram garam. Hindari menggunakan garam meja atau garam tuang karena garam ini tidak mengandung mineral. Garam yang mengandung mineral adalah garam yang sedikit lembab dan berwarna agak puram karena tidak ada pemutihnya. Kemudian, siapkan juga satu toples bersih yang telah disiram air panas dan dikeringkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Cara menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! Selamat menonton! 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 !